7 Keutamaan Masjid Al-Aqsa dalam Al-Quran Masjid Al-Aqsa di Palestina sangat dikenal oleh umat muslim dan dunia pada umumnya. Bukan semata karena kondisinya yang sedang mengalami tindakan agresi oleh penjajahan Israel. Namun lebih dari itu adalah karena adanya beberapa keutamaan Masjid Al-Aqsa menurut Al-Quran dan Al-Hadith. Berikut 7 Keutamaan Masjid Al-Aqsa di dalam Al-Quran. Yang pertama, Masjid Al-Aqsa adalah nama yang diberikan langsung oleh Allah SWT. Allah mencantumkannya di dalam Surah Al-Isra ayat pertama. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat persinggahan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Isra' Mi'raj sebagaimana dalam Surah Al-Isra ayat pertama merupakan mu'jizat dari Allah dan peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Yaitu ketika seorang manusia dipertemukan dengan penciptanya secara langsung. Rasulullah SAW didampingi Malaikat Jibril dengan mengendarai kendaraan buruk. Berangkat dari Makkah menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina. Untuk kemudian menuju Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah SWT. Di kawasan Al-Aqsa inilah, buruk itu kemudian melintasi melalui sebelah dinding bagian barat Masjid Al-Aqsa. Dinding yang kini diklaim oleh Yahudi sebagai tembok ratapan. Maka, pintu sebelah ini pun dinamakan Babul Buruk atau Pintu Buruk. Hingga kemudian Nabi SAW berhenti di kubah batu atau kubah sokrah. Di dekat ini, Buruk berhenti dan kemudian Nabi diperjalankan ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Sebagai peninggalannya, saat ini terdapat sebongkah batu di dalam Masjid Kubah Sohra di kawasan Masjid Al-Aqsa. Tempat pijakan Nabi SAW sebelum naik ke langit. Dengan mengetahui dan menghayati keutamaan Masjid Al-Aqsa seperti disebutkan di dalam Al-Quran, Semoga dapat menumbuhkan kecintaan untuk mengingatnya, mengunjunginya, serta kemudian membebaskannya dan mensucikannya kembali dari belenggu penjajahan. Amin. Terima kasih telah menonton!